Sebenarnya part yang paling menyentuh saya adalah pada saat adegan koran berbicara sama kakak-kakaknya ya. Dia bilang, siapa yang bisa tahu tentang ibu, kalian cuma bisa menyalahkan saya. Saya sehari-hari yang sama ibu, saya yang bapak sama mas-mas dimana gitu. Itu benar-benar menyentuh saya karena koran jalur pada saat itu kan memang sebagai anak umut ya kan, kepada anak kandung. Jadi seolah-olah menguarkan kepada semua anak-anak kandung, bergedor hati saya karena kamu kemana sebagai anak kandung ya kan. Ketika ibu sedang sakit itu kamu ada di mana. Yang bisa kamu lakukan hanya menyalahkan, yang bisa kamu lakukan hanya meminta, meminta, meminta. Ibu diperhatikan, tapi kamu mana gitu. Itu buat saya sangat menyentuh sekali. Dan wah itu saya gak bisa memenuhi air mata saya pada mungkin. Makanya saya sih sebetulnya di film ini saya takut penonton itu jadi takut penonton film ini karena takut sedih gitu loh. Makanya sebenarnya yang saya ingin ceritakan adalah yang lucu-lucu aja lah dari film ini gitu kan. Karena film ini tuh tidak ada sedihnya terpake lah. Makanya kalau membuat film kan selalu harus ada sedihnya. Tapi ada juga kelucunya gitu kan. Nah kelucuan-kelucuan itu sebetulnya bagaimana si ibu ini tuh berinteraksi dengan murni yang diperankan. Karena sangat bagus sekali sama Ayushita gitu kan. Bagaimana itu dan kemudian berkorelasi dengan pembantu-pembantu sama anak-anaknya itu loh yang dimainkan oleh dia Panendra itu juga adekannya tujuh sekali jam. Dan itu buat saya yang merefleksikan kehidupan ibu sehari-hari kalau ibu itu kangen sama anak-anaknya. Yaitu mencari waktu, mencari kesibukan lah agar supaya dia lupa untuk memikirkan anak-anaknya gitu kan. Tapi ternyata nah ini yang menyedihkan, yang membuat terharu adalah ternyata itu salah gitu kan. Itu salah bagi anak-anaknya gitu kan. Jadi ini film buat saya cukup kompleks lah isinya. Ada harunya, ada lucunya, ada senangnya juga gitu kan. Ada menimbulkan, bikin kangen kepada keluarga ya kepada ibu. Pertama kali sebetulnya proyek ini diinisiasi oleh Taman Wisata Candi ya kan. Bagaimana Taman Wisata Candi sebagai sebuah perusahaan pemerintah BUMN itu membawahi tempat wisata. Seperti Candi Prambanan, Borobudur, Taman Mini itu dimana di dalamnya berisi tentang family ya kan. Jadi gak mungkin lah, mungkin aja sih pada para jublo kemudian nonton candi. Jadi mungkin aja gitu kan. Tapi kebanyakan yang ada di situ kan family kan. Ada ibu, ada anak, apa segala macam. Jadi Taman Wisata Candi kemudian menghubungi saya dan meminta untuk semacam membuatkan kami sebuah film yang bisa membuat orang jadi kangen sama keluarga ya kan. Dan ujung-ujungnya memang sebetulnya bisa memilih tempat untuk hangout bareng dengan keluarga. Yaitu Borobudur, Candi, Taman Mini itu sebetulnya ya kan. Nah dari proyek itu kemudian kita memilih apa-apa ya, ini apa ya, selama macam. Nah kemudian ada novel karyanya Mas Bagas Bawono itu tentang ibu doa yang hilang. Nah disitu saya membaca ternyata isinya novel itu penggalan-penggalan kisah bagaimana si Mas Bagas itu berhubungan dengan ibunya. Yang mana itu sangat relate dengan saya, dengan saya, dengan Sihan Angga, dengan apa. Akhirnya itu sebenarnya kita bikin film tentang ini, tentang ibu. Tapi apa ya, maksudnya kita hanya membuat film tentang ibu aja gitu kan, tentang keseharian ibu, apa menariknya. Akhirnya kemudian muncul satu ide, ada satu kasus bahwa ada seorang ibu yang karena kesepiannya ditinggal anak-anaknya, kemudian dia akhirnya merawat seorang ODGC, dibawa ke rumahnya dan diangkat menjadi anak gitu kan. Nah buat saya, wah ini menarik ini. Jadi ODGC itu, orang ODGC itu, itu bisa menjadi trigger penonton untuk kemudian mengetahui bahwa oh ini yang dilakukan oleh ibu kita ketika jauh dari anak-anaknya. Jadi itu, pilihan itu adalah pilihan ekstrim ya. Padahal sebetulnya ibu itu bisa melakukan apapun, ya kan. Bahkan bisa membuka warung tiba-tiba, terus kemudian bisa melakukan apa ya. Dia bisa membawa banyak orang, banyak orang, reunian di rumah, ya kan. Bisa seperti itu yang ibu lakukan. Demi apa? Demi ternyata menutupi rasa rindunya kepada anak-anak. Jadi itu yang saya bilang sama tim ya pada saat itu, Pak Jahan sebagai produksi, saya bilang, saya ingin mendapatkan kesan itu, perasaan itu. Perasaan bahwa ketika penonton-menonton film ini yang jauh dari ibunya, langsung, oh ini tuh yang dilakukan, ibu saya, gitu kan. Jangan-jangan ibu saya akan begini nanti. Jangan-jangan ibu saya, nah itu. Sehingga kemudian pengingatan kita untuk ayolah kita melakukan pulang. Ayolah bagi yang masih punya ibu ya, bagi yang sudah ibu ya, sudah berada di tempat yang berbeda dengan kita, maka yang terpenting adalah doa. Karena doa sama ketemu itu sebetulnya itu sama. Mendoakan seseorang itu tuh jangan diremehkan lah. Kadang-kadang selalu meremehkan, ibu saya udah gak ada kok, bapak saya udah gak ada. Wah salah, bapak kita, ibu kita tuh hanya berpindah tempat, gitu loh. Dan kita masih bisa berkomunikasi dengan beliau, dengan apa? Doa, gitu kan. Itu yang betul-betul saya rasakan. Karena saya orang yang meremehkan doa. Jadi saya jadi berasa betul ternyata, wah kekuatan doa itu ternyata sama hanya dengan kekuatan kita ngomong langsung dengan ibu kita. Jadi ketika kita, ketika ibu kita masih ada, bisa kita peluk. Ketika ibu kita gak ada, bisa kita peluk, betul ya. Kehadirannya bisa kita rasakan, betul. Dengan doa itu tadi. Jadi inilah film ini mengingatkan kita melakukan ini. Sisa namanya Nikian Anjani itu saya banget. Anak pertama, ya kan, terus merasa kakak kan. Jadi ya itu, powerful gitu. Tapi menariknya Jihan memposisikan sebagai kakak perempuan ya, jadi bukan laki-laki. Saya tanya sama Jihan, kenapa ya? Kenapa gak laki-laki gitu kan? Kalau laki-laki bisa dengan gampang, bebas, melakukan apapun gitu ya. Maksudnya, ngajak istrinya pulang. Itu kan bisa, imam kan. Tapi kalau perempuannya gak bisa. Kalau perempuannya ketika kangen, gak bisa langsung pulang. Padahal rumahnya diketan. Misalnya, kalau kita ada di Jakarta, ibu ada di Depok. Tapi karena dekat, ya karena seorang perempuan, harus ninggalin anak, ninggalin suami kan gak mungkin. Jadi itu yang membuat, apa namanya, dramatis di situ gitu. Nah, tapi sekalipun itu diganti perempuan, saya merasa masih relate dengan itu. Karena saya itu terpenjara oleh aktivitas saya. Terpenjara oleh aktivitas saya, terpenjara oleh anak-anak. Jadi kalau saya pulang sendirian ke rumah, ibu itu selalu nanya. Kok pulang sendirian, ada masalah? Ya, sama istri, sama anak. Tidak. Jadi juga itu juga. Bikin saya juga gak bisa pulang ke rumah ibu sendirian. Selalu saya pengen membawa anak-anak. Nah, tapi kan ribet. Anak-anak sekolah, ya kan. Harus cari waktu buat istri. Apa, cari waktu istri saya juga. Anak istrinya juga sibuk. Jadi bener-bener relate banget. Ini kan gitu. Jadi ketika dia nelfon. Kamu gimana sih, Tora? Kamu gimana sih, Jalu kamu ini? Itu saya selalu melakukan itu. Adik saya yang berbetulan, adik saya adik tiga rumah. Kontrolnya, awalnya saya katel ya. Biasa sebagai sekadaran saya katel. Harusnya begini adiknya. Tapi pada akhirnya kemudian saya sadar bahwa saya memberikan kepercayaan kepada Jehan. Dan Jehan cukup luar biasa. Cukup punya perasaan yang lebih sensitif dibandingkan saya. Jadi akhirnya kemudian saya memutuskan untuk saya tidak ada di lapangan. Tadi-tadi lagi. Saya nanti menanti di studio aja, studio editing untuk saya ngedit bareng-bareng sama dia. Sebenernya sangat relais. Yang relais cuma aku dan Pratiwi sama-sama anak nomor satu. Dan mereka juga punya adik. Kalau aku aslinya adiknya satu. Kalau Pratiwi adiknya satu ke satu. Sama jauh kan, jadi dua. Cuma di luar dari aku anak nomor satu. Kita semua karakternya beda banget. Kalau si Pratiwi orangnya yang emang... Karena kita waktu itu syutingnya di tengah-tengah pandemi. Jadi yang susah adalah begitu kita lagi syuting. Tiba-tiba hari itu kita harus di break-in dan harus pulang ke Jakarta. Kebetulan kita syutinglah di dunia-dunia. Jadi kayak, Kalau kita gak bisa pulang ke Jakarta, semua di sana harus pulang ke Jakarta. Terus itu kalau gak salah, Awal tahun, bulan kedua hari. Dan akhirnya kita baru bisa melanjutkan syuting itu di bulan Juli. Dan itu semua continuity, segala macem. Udah pada berubah di benukan, rambutku juga bunda-beda. Terus karakter kita juga udah lupa. Jadi kayak, aduh ini gimana? Bener-bener yang seru adalah begitu kita SKS. Jadi sebelum kita syuting di bulan Juli itu syuting sama dulu. Kita semua duduk bareng-bareng, kita reading. Bener-bener dulu, gue ke lo ngomongnya gimana ya? Jadi kita saling kayak ngingetin satu sama lain. Biar gak community, eh biar community-nya ada. Karena aku sekarang baru jadi review. Mungkin yang lainnya adalah, Ternyata susah banget ya bagi waktu antara orang tua dan anak. Karena kita emang manacaranya selalu bersama-sama sih. Jadi ada ibuku, ada bapakku, ada anakku. Cuman pengen juga gitu loh quality time sama anak aja. Atau quality time sama ibu aja gitu. Itu yang sangat terlihat dengan film ini. Aku gak mau kayak gitu. Justru dari film ini aku belajar kalau gak boleh membendam perasaan apa segitunya gitu. Kayak komunikasi tuh lebih penting. Jadi apa yang boleh terjadi. Baik aku sama ibuku, atau aku sama anakku. Aku harus bisa transparan. Walaupun emang gak enak. Tapi cari cara gimana caranya yang enak. Supaya bisa tersampaikan pesannya. Kebetulan ditambah lagi juga aku tentang syuting. Jadi menurut aku, Kalau aku bisa bagi waktu antara syuting, Anak dan ibu tuh mewah banget sih. Belum buat diri sendiri gitu kan. Jadi akhirnya mau gak mau aku ngakalin adalah Kalau untuk bagi waktu untuk keluarga ku, Ya mau gak mau dibareng ya. Jadi setiap aku spend time sama anakku, Ya aku sekalian spend time sama ibu aku. Kebetulan rumah ibuku cuma kayak sepuluh menit dari rumah. Jadi semuanya aku bareng-barengin aja deh. Kita ada keluarga yuk. Dan aku akhirnya, Membiasakan syuting sebagai me time aku. Karena kalau aku gak akan cukup waktu itu ya mbak. Adiknya kapan? Tergantung libur mbak. Tergantung libur. Cuman maksudnya kalau aku masih gitu misalkan ada libur, Aku langsung telepon yang di rumah. Ayo aku tengah segini libur, Kita jalan-jalan. Kita ngapain deh gitu. Kembali kita harus bareng. Ibu seperti apa? Kebetulan anakku masih umur 2 tahun. Jadi aku belum bisa bilang aku ibu seperti apa, Yang pasti aku berusaha menjadi ibu yang terbaik buatan aku. Gak terlalu overprotective dan membiarkan dia explore. Gitu. Udah bisa ngomong, udah bisa nyuruh-nyuruh. Ya pokoknya udah bisa ngerti kalau ibunya mau kerja. Jadi gak rewel. Tinggal dibilang, Mama mau kerja ya. Anakku, Oke mama. Jadi aku cukup beruntuk punya anak yang mengerti. Foto dulu silahkan foto dulu. Pagi kan? Boleh foto dulu. Pagi yang aku ketik ya. Pagi yang aku ketik ya. Ini yang aku tengah burung tadi ya. Boleh ke petang dulu. Kanan-kan di petang. Kita geser ke salah kanan. Sehingga. Boleh. Setelah kanan. Terangkan ke sebelah kiri. Oke. Sini boleh ke bawah. Menangkan ke sebelah lagi. Gue malah lima hari lagi tuh lockdown. Akhirnya, Rokastik Discombinin. 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 Jadi yang challenging-nya justru pas lagi mengembalikan memori yang terjadi dalam 4 bulan itu. Untuk balik lagi temut yang sama. Nanti waktu kita lagi membuat justru di awal. Karena sebenarnya ada dan tidak ada dialog itu sebagai seorang apres. Seorang atas kan tetap bermain. Dan maksudnya bukan berarti tidak bermain gitu. Jadi harus tetap penuh sesekan dengan karasi yang sudah dipimpin. Dalam skander bio. Memain sesuai dengan karakternya. Dan sebenarnya kalau menggunakan karakter tadi belum tentu ada dialog itu berarti lebih penting daripada tidak ada dialog. Jadi makanya tergantung kita semua harus tetap diperangkan dengan segera safety. Jawa mendam jeroh adalah bagian dari hidup. Memendam apanya nih? Nggak selalu ya. Nggak selalu. Maksudnya kayak tergantung. Maksudnya kalau misalnya memang dirasa perlu untuk diungkapkan. Sehingga orang tahu. Maka iya. Maksudnya itu semua tergantung situasi dan kondisinya gitu. Aku biasanya jatuh cinta dengan skenario-nya. Terus kebisau ada rasa percayaan yang besar. Dengan kisiran darah yang begitu juga kebaliknya. Dan para produsurnya juga. Dengan teman mainnya juga. Itu semua faktor yang nggak bisa dilepas satu sama lain sih gitu. Tapi yang paling utama pasti kitanya jatuh cinta dulu sama skenario-nya. Dan biasanya ada rasa yang... Itu yang aku nggak bingung untuk gimana cara kasih tahu ya. Ada corbola apa yang kayak klik aja gitu. Kadang kalau misalnya nggak mau ceritanya sebagus apa tapi nggak pas sama kita tuh aku bisa tuh baca sinopsisnya tuh kan nggak serep-serep ya gitu. Padahal bagus gitu tapi kok nggak serep ya gitu. Jadi ada faktor-faktor yang agak indescribable sebagai penentu iya atau tidaknya gitu. Karena ya kami biasanya mempercayai bahwa setiap peran itu memilih akurasinya sendiri. Sinter berat, sinter berat, sinter berat. Sinter beratnya sebenernya sebenernya gini loh kalau main dengan ada dialog itu kan tetap ada energi yang dibangun gitu ya. Mungkin tapi memang salah satunya adegan ketika ada connection secara batin sama ibu yang terakhir yang mengularkan dialog itu salah satu yang mulai menguras emosi dan fisik. Aku sangat bersyukur dari awal aku main sampai sekarang, kurasa cukup berwarna-warni karakter yang ditawarkan juga. Dan most of the time, skenario atau karakter yang hadir berbeda-beda itu seperti surprise-surprise dari semesta yang buat aku pasti belajar lagi yang dalam hal baru itu lagi. Sebenernya ketika ada tawaran yang hadir untuk aku dan itu kan sebuah informater pasti ya. Aku dikasih kepercayaan juga dan aku juga proses kejalanannya. Sebenernya aku akan hapli seduat gitu. Jadi itulah menyenangkannya jadi surprise bisa berwarna-warni mencoba segala macam rasa dan karakter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!